oke langsung aja kita ke proses pemasangan emblem model cb125 ini tanky model cb125 yang model press ya yang beli baru di toko disini ada kendala di tempat dudukan emblemnya ya lubangnya itu tidak sama dengan yang di emblem jadi perlu dibuatkan lubang baru untuk tempat emblemnya dengan menggunakan bor disini saya memakai mata bor yang kecil ya ini berfungsi untuk menandai dan kemudian menggunakan mata bor yang lebih besar disini saya pakai mata bor ukuran 8 untuk bau jadi ini setelah saya bor kemudian di bagian emblemnya ada ini apa ya pengaitnya ya jadi ini terlalu panjang jadi natap di tanky ya harus dikurangin biar pendek dengan menggunakan gerinda kemudian kita tes di tanky nya jadi nggak rata ya jadi harus dibuat melengkung emblemnya ini emblem terbuat dari aluminium ya jadi mudah kalau dibentuk melengkung dan disesuaikan dengan lengkungan tanky nya oke sudah terpasang yang emblem sebelah kanan terus kita lanjutkan dengan emblem yang tanky sebelah kiri jadi ini juga sama di lubangnya juga nggak pas jadi perlu dilakukan lubang baru atau pengeboran dengan menggunakan berproses juga sama seperti yang dilakukan di tanky sebelah kanan emblem yang bagian kiri juga sama ya perlu dilakukan pemotongan di pengaitnya kemudian kita sekalian bikin melengkung di emblemnya agar pas di tanky oke jadi ini emblem tanky sebelah kiri sudah terpasang dan ini yang sebelah kanan dan selanjutnya kita ke proses pengeliman biar lebih kuat ya soalnya ini bukan tanky original jadi kita pakai lem aja disini ini saya menggunakan lem plastik steel yang lima menit kemarin 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 tuh pernah dulu cuman saya kasih double tip ya selasih double tip itu yang busa itu tapi gampang copot gampang lepas kalau sering cuci jadi lebih kuat kalau pakai lem plastik steel ini ini sebenarnya kalau harus dibuang itu pengaitnya bisa sih cuman saya bikin masih ada pengaitnya biar nggak kapan lepas sih kadang kalau nggak ada pengaitnya itu dilem doang kadang masih gampang hilang ya kalau ada di parkiran di colong orang kadang-kadang tapi kalau ada pengaitnya ini Insya Allah kuat oke jadi hanya saya lem seperti itu udah cukup kemudian pasang lagi ya emblem yang sudah dikasih lem tadi dan untuk kemasangan sambil ditekan ya biar lemnya bisa menempel merata dan usahakan tunggu sampai setengah jam lah biar lemnya bisa kuat sebenarnya juga bisa sih pakai double tip itu tapi kalau dari pengalaman pengalaman saya sih kurang kuat ya kalau sering disuci atau kewujanan itu kadang-kadang suka nggak kuat terus copot selamat menikmati selamat menikmati